Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik, apa kabar? Hari ini kita akan belajar tentang Cara menghitung waktu berpapasan Jika berangkat dengan waktu yang sama Yuk kita belajar Bersama Sopi, belajar lebih mudah dan menyenangkan Oke, yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu ya Untuk mendukung channel ini Terima kasih Nah sebelumnya Sebelum latihan soal Kita belajar dulu yuk Apa sih itu jarak, kecepatan, dan waktu? Nah, jarak adalah Suatu ukuran numerik Yang menunjukkan seberapa jauh Posisi suatu objek dan objek lainnya Kecepatan adalah besaran vektor Yang menunjukkan seberapa cepat benda berpindah Sedangkan waktu adalah besaran jam, menit, detik, selama kegiatan atau peristiwa berlangsung Nah, waktu disini 1 jam sama dengan 60 menit Satu menit sama dengan 60 detik Untuk mempelajarinya lebih mudah Kita sekat jarak Kita sekat C Kecepatan kita tulis A Dan waktu kita tulis V ya Untuk mencari jarak Kita perlu mengalihkan kecepatan dengan waktu Nah, sedangkan untuk mencari kecepatan Kita perlu membagi jarak dengan waktu Begitu juga cara mencari waktu Jarak dibagi kecepatan Nah, please remember it Untuk mencari waktu berpapasan Dengan waktu berangkat yang sama Bisa disingkat WP Sama dengan jarak Per K1 ditambah K2 Sedangkan untuk mencari waktu berpapasan Dengan berangkat yang berbeda WP sama dengan jarak total Dikurangi selisih jarak Per K1 ditambah K2 Nah, sedangkan untuk mencari waktu menyusul Dengan waktu berangkat yang berbeda Bisa disingkat WM Sama dengan selisih jarak Per K2 di K1 Oke, disini misalnya ada soal Dede berangkat dari Yogyakarta Menuju Klaten Mendarai sepeda motor Dengan kecepatan rata-rata 55 km per jam Pada waktu dan jalur yang sama Doni berangkat dari Klaten Menuju Yogyakarta Mengendarai sepeda motor Dengan kecepatan rata-rata 65 km per jam Jarak Yogyakarta Klaten adalah 24 km Nah, yang ditanyakan Waktu Dede berpapasan dengan Rahmat Adalah berapa menit ya? Oke, kita buat Kalimat makmatikanya Ilustrasinya Pak Dede Berangkat dari Yogyakarta Menuju Klaten Dengan kecepatan 55 km per jam Sedangkan Pak Rahmat Dari Klaten Menuju Yogyakarta Dengan kecepatan Sedangkan K1-nya adalah 55 km per jam Dan K2 65 km per jam Kita tulis di rumpusnya Selanjutnya Kita tambahkan dulu 55 ditambah 65 Sama dengan 120 km per jam Nah, setelah itu Kita coret KM Dengan KM di atas Oke, setelah itu Kita bagi Sama-sama kita bagi 12 24 dibagi 12 Sama dengan 2 120 dibagi 12 Sama dengan 10 Nah, 2 per 10 Kita jadikan menit Karena tadi 1 jam Sama dengan 60 menit Maka Kita kalikan 2 per 10 Dikali 60 menit Sama dengan 12 menit Jadi Pak Dede Berpapasan dengan Pak Rahmat Dengan waktu 12 menit Gampang ya Teman-teman Oke Sekarang Kalian boleh Mengejakan Latihan soal Di sini ya Sekian video dari Miss Maudi Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton